Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini satu sebelumnya Jika kalian tidak puas dengan keputusan gunas tersebut Mari kita sama-sama duduk bersama untuk membahas Silahkan anda yang tidak puas datang ke BPNU Atau paling tidak, paling tidak Saya tunggu 24 jam di Pondok Pesantren Amir Isom Untuk berbahasul masa iu Mengeluarkan argumen dalil Untuk mencari kebenaran Sebenarnya pantas tidak boleh tidak Kita dalam menyebut dengan muslim Yang berada di Indonesia Dalam konteks berbangsa dan bernegara Dengan sebutan kafir, cimpel Enggak, khususnya di wilayah Cianjur Yang sudah suka bumi Bogor, dunia Jawa Barat Saya tunggu kapan, beberapa jam Mari kita berdialog berkait dengan keputusan itu Yang kedua Dalam konteks berbangsa dan bernegara Dimana Indonesia merupakan negara yang majemur Negara yang berbineka Banyak suku, ras, agama, daya Kita harus bisa menjaga, menghormati satu sama lain Salah satunya Mari kita tunjukkan kita sebagai muslim Sebagai mukmin Yang rahmatanil alamin Sebagai mukmin sejati Yang diajarkan oleh Nabi Untuk ditambi mama karim al-akhlak Mari kita Untuk tidak menyebutkan muslim dengan sebutan kafir Karena sebenarnya tidak ada di dalam al-Quran atau hadis Yang menurut kita untuk mengucapkan Untuk menyebut Bukan urusan keyakinan Urusan keyakinan Iya kita yakin mereka adalah kahir Tapi untuk menyebut mereka kahir Tidak ada yang lain Dalam berkomunikasi Dalam gesel harian Kita bisa datang kemudian orang muslim Lewatkan rumah kita Atau kita datang ke toko Memuslim, toko jirai Yang biasanya ada di kota-kota Fir, kemana Fir? Bayangkan logika Anda Fir, beli ini Fir Bayangkan ketika Anda Itulah yang dimaksud Dari pembahasan Jadi awalnya di pembahasan-pembahasan masa akhir Itu bukan pembahas terkait Apakah mereka itu kafir atau bukan Bukan itu yang dibahas Awal dari pembahasan itu Yang dibahas itu Non muslim yang berada di Indonesia Masuk kata pri kafir apa Apakah kapil hadhi Atau timmi Atau muahad Atau mustahman Ternyata setelah dibuka dan dipahami Kemudian di musyawarakat Non muslim yang berada di Indonesia Tidak masuk salah satu kata kata-kata itu Empat macam kafir itu tidak masuk Silahkan Anda baca Oleh kemudiannya Yang paling pentas Penyebutan bagi mereka Non muslim yang berada di Indonesia Yang merupakan darul nisak Bukan darul islam Adalah Non muslim Itu yang terlalu pentas Kenapa kami mengajak Anda Untuk berakhlam Untuk berada Dalam Saling menghargai sesama agama Anda merasa tidak maaf Atau keberatan Kenapa Kenapa dari kubu Anda Yang selalu menyebut Dengan nama hewan Ada yang menyebut Cepong Ada yang menyebut Kafir sedikit-sedikit Komen Banyak itu di facebook Anak-anak kecil Dengan kata murtad Dengan kata kafir Dan itu ditujukan Kepada sesama muslim Kenapa Anda begitu Enjoy dengan bahasa kasar Seperti itu Sedangkan kami mengajak Anda Untuk berbahasa santi Jadi sebenarnya Saya tidak heran Dengan Sekelompok orang Yang tidak setuju Atau bahkan Menggunakan Kegaduhan ini Dalam situasi yang Ya memang Situasi panas politik sekarang Jangankan Kepada orang kafir Jangankan Kepada orang non muslim Sesama muslim pun Yang tidak sepaham Dengan Anda Bukan Anda Sudah berani Menanyakan kafir Dengan menyebut Nama seseorang Anda berani Menyanyakan Munafir Ulama Esuk Dan lain sebagainya Dan Masya Allah Dunia sudah Terbaru Dimana Islam Rahmatannya Dimana Mutambi Memakan Makarima Akhrib Yang diajarkan Yuk Kita pahami lagi Bahwa istilah Kita tidak Usah menyebut kafir Terhadap Nah muslim Ini hanya Dalam masalah Penyebutan Bukan Dalam Keyakinan Keyakinan kita Mereka non muslim Adalah orang kafir Tapi penyebutan kita Sebutlah Sebutlah dengan Sebutan yang Terhadap Dan berhenti Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton